Penggeledahan di rumah dinas Gubernur Jambi Zumbi Zola Zulkifli juga menyasar kepada mobil dinas Gubernur Jambi. Dari hasil pemeriksaan di rumah dinas Gubernur Jambi, penyidik KPK membawa koper yang diduga berisi dokumen terkait suap uang ketok RAPBD Provinsi Jambi 2018. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa rumah dinas Gubernur Jambi lebih kurang selama 5 jam, dari jam 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus suap uang ketok RAPBD 2018, KPK sudah menetapkan 4 tersangka yakni Erwan Malik, Saipudin, Arvan, dan Supriyono. Namun dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK, ada tersangka yang bernyanyi terkait keterlibatan Gubernur Jambi Zola dalam kasus ini.